ini burungnya sudah saya taruh bawah teman-teman jadinya untuk memudahkan saya saat pengecekan telur untuk kecek telur itu yang saya gunakan center teman-teman ini nanti akan saya center telurnya langsung saja ya ayo kita ambil teman-teman hari-hari yang mendebarkan telurnya ada 3 kita cek kalau ada isinya itu harusnya warnanya gelap teman-teman kalau kosong bening ini telur yang pertama kita cek ya teman-teman ya itu teman-teman terlihat ya bening teman-teman kalau ini tandanya kosong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini adalah burung genari saya sepasang yang kemarin sudah ada telurnya kalau perkiraan sekarang umur telurnya itu 12 hari harusnya itu kalau 12 hari itu si betinanya angkern terus ini dia sering keluar nanti akan kita coba lihat ya telurnya seperti apa kita cek telurnya isi atau kosong kalau isi itu warna telurnya nanti gelap kalau kosong itu warna telurnya bening karena sekarang posisnya di atas agak susah kita turunkan ya teman-teman supaya bisa ngecek telurnya oke ikutin terus teman-teman ini burungnya sudah saya taruh bawah teman-teman jadinya untuk memudahkan saya saat pengecekan telur untuk kecek telur itu yang saya gunakan center teman-teman ini nanti akan saya center telurnya langsung saja ya ayo kita ambil teman-teman hari-hari yang mendebarkan telurnya ada tiga kita cek kalau ada isinya itu harusnya warnanya gelap teman-teman kalau kosong bening ini telur yang pertama kita cek ya teman-teman ya tuh teman-teman terlihat ya bening teman-teman kalau ini tandanya kosong oke selanjutnya telur yang kedua saya ambil pening juga teman-teman yang ketua juga pening seperti ini kosong selanjutnya selanjutnya telur yang ketiga ini telur yang ketiga teman-teman ini juga pening berarti kosong kalau dilihat dari bentuknya itu kalau kayak gini kayaknya jantannya gak ngawin teman-teman kayaknya jantannya itu kurang birahi kalau jantannya kurang birahi yang akan kita yang akan kita lakukan kencengin jemurnya sama banyakin telur puyuh rebus besok siang akan saya jemur karena sekarang malam hari jadi akan saya bersihkan kandangnya saja terus saya kasih telur puyuh rebus nanti akan saya kasih vitamin supaya merangsang si jantan biar lebih birahi vitaminnya itu banyak di pasaran teman-teman tidak saya sebutkan khawatir ada yang tersinggung karena menyebutkan merek jadi begitu teman-teman karena hari ini telurnya kosong kita akan bersihkan ikutin ya tinggal sekarang sekarang proses bersih kandang ini kandangnya sudah saya bawa keluar mau saya bersihkan dasarnya dulu dasar kandangnya dibersihkan nanti 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 kalau sudah bersih tinggal makanannya kita kasih yang baik-baik yang bagus-bagus yang banyak vitaminnya yang buat mendongkrak pirahi yang mendongkrak pirahi itu telur puyuh rebus teman-teman sama kencangin jemurnya kalau dua itu dilakukan nextnya bakalan ngisi teman-teman kalau nextnya nggak ngisi juga jantannya akan saya ganti karena kebetulan kan saya punya jantan ada tiga teman-teman eh empat ya ada empat teman-teman saya coba kasih kesempatan sekali lagi untuk dia ngelor atau ngawin mudah-mudahan sih jadi ini dasarnya yang bawah sudah saya ambil teman-teman itu kotor banget teman-teman kita bersihkan ya bersihnya biasanya di luar teman-teman supaya kotorannya langsung dibuang di kot menggunakan air yang mengalir teman-teman jadi kotorannya tidak mengendap ini saya lakukan malam hari teman-teman sebenarnya kalau yang bagus itu siang hari pagi gitu pagi sampai siang itu teman-teman karena saya kesempatannya ngurusin burung itu bisa hanya malam yaudah yaudah kita bersihnya malam-malam sudah teman-teman sudah bersih itu sudah bersihkan oke tinggal kita bawa ke dalam bawa ke dalam untuk dipasang di dasar kandangnya ini saya taruh di dasar kandangnya kalau sarang yang sudah belet itu tidak usah dirusak tidak apa-apa teman-teman biarkan saja biar dia tidak capek bikin lagi kalau sudah ada anaknya baru kita bongkar itu pun paling bisa biasanya tiga kali teman-teman sekali dua kali tiga kali baru dibongkar karena sekarang tidak ngetes alias siang jadi sarangnya biarin saja makanannya kita ambil kita bersihkan bersihkannya ditiup ya teman-teman ini kan diatasnya kulitnya hati-hati saat meniup karena rawan mata kita kelilipan lebih bagus lagi pakai sedotan teman-teman sudah ini sudah bersih tinggal kita pasang di kandangnya di posisi yang biasanya ditempatin oke sudah tinggal kita bawa ke dalam dan kita kasih telur puyuh rebus terus air minumnya kita kasih vitamin ikutin yuk ke dalam ini telur puyuh rebusnya saya potong jadi dua teman-teman karena burung kenari saya itu ada empat jadi ini nanti satu-satu ini langsung saja taruh di tempatnya teman-teman tuh disitu yang lama kita ganti karena untuk menongkrak kenari biar birahi yang sayuran kita hilangin aja teman-teman gak usah pakai sayuran dua-duanya telur puyuh aja supaya birahinya cepat naik sudah telur puyuhnya sudah dua-duanya telur puyuh teman-teman ekstra foodingnya telur puyuh tinggal minumannya minumannya kita ganti ya ini minumannya sudah saya kasih yang baru tinggal kita kasih vitamin 3 tetes cukup kalau vitaminnya itu banyak di pasaran teman-teman tinggal pilih selera kasih vitamin sudah yang kita pasang di tempatnya mudah-mudahan dengan vitamin ini mau ngawin dan hasilnya bagus sudah teman-teman seperti itu semuanya sudah komplit tinggal besok siang kita jemur kalau saat di jemur vitaminnya dicabut teman-teman vitamin yang di air yang ini kita cabut aja biasanya tidak tidak sampai seminggu sudah nelor lagi teman-teman tinggal si cantannya mau ngawin apa enggak di PR kita sekarang adalah bagaimana caranya biar si cantannya ngawin cantan birahi ngawin dan bedinannya nelor sudah demikian video dari saya yaitu cara ngecek telur kenari dan mengkondisikan supaya kenari cepat bertelur kembali yang sudah menonton saya ucapkan terima kasih jangan lupa like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh